Halo pemirsa BPPT TV, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda pada hari ini Jumat 9 Maret 2018. Dan selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan beragam informasi menarik dan terkini mengenai inovasi dan layanan teknologi di BPPT. Bersama saya Samira Priyansa, inilah Rubrik Teknologi. Pemirsa, pada tayangan kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait peran sekretariat utama BPPT dalam mendukung peningkatan kinerja dan eksistensi BPPT. Untuk itu telah hadir bersama kami, Sekretaris Utama BPPT Prof. Wimpi Agung Nugroho. Dan terima kasih sudah hadir bersama kami Pak. Pak Setama, saat ini tengah dilaksanakan rakar Setama BPPT. Apa yang menjadi arahan khusus Bapak terkait peran sekretariat utama untuk mendukung kinerja BPPT, Pak? Jadi pada saat rapat kerja Setama tahun 2018 ini, kita tingkatkan sinergitas antara unit kerja di lingkungan sekretariat utama dan kepala BPPT dalam rangka meningkatkan layanan yang prima untuk mendukung kinerja di badan pengajian dan penerapan teknologi ini. Pak Setama, saat ini sekretariat utama dituntut untuk memberikan layanan prima untuk peningkatan kinerja BPPT. Langkah atau strategi khusus apa saja yang akan Bapak lakukan dalam hal ini? Ya, yang pertama kita harus tingkatkan kompetensi dari masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan Setama ini dan juga di lingkungan kepala badan pengajian dan penerapan teknologi. Dengan demikian, kita bisa memberikan suatu layanan yang prima dengan salah satunya adalah misalkan dengan meningkatkan reformasi birokrasi. Kemudian kita juga tingkatkan integritas bagi para karyawan yang ada di unit dan kedisipan kerja. Sehingga ini bisa memberikan suatu layanan yang kita bisa harapkan untuk demi meningkatkan kinerja yang ada di sekretariat utama ini. Baik Pak, dan untuk hal peningkatan peran BPPT ini, saat ini juga tengah dibahas RUU atau Rencana Undang-Undang ya Pak? Bisa diceritakan sudah sejauh mana Pak? Nah, ini kan merupakan suatu proses penyusunan RUU tentang sinas itek. Ini sudah kita diskusikan bersama para anggota Dewan khususnya di Komisi 7 dan juga tim POKJA di BWT juga ada dan juga dengan tim yang di DPR yang membuat tim penyusun undang-undang sinas itek ini di DPR. Kita sudah bekerjasama dengan mereka, kita diskusikan bersama dan kita juga menyampaikan kira-kira apa yang perlu dimasukkan dalam meningkatkan upaya agar peran BPPT ini masuk ke dalam rencana undang-undang yang kita akan susun bersama. Baik Pak, dalam hal penerapan reformasi birokrasi dan revolusi mental, apa saja menjadi target Pak Pak? Targetnya adalah bukan hanya reformasi birokrasi ini, bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar teori yang disampaikan tetapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan reformasi birokrasi ini kepada para semua staff yang ada di BPPT sehingga kinerjanya bisa meningkat dan juga merubah mindset yang tadinya bekerja sesuai dengan keinginan tetapi bekerja sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku sehingga memberikan suatu nilai positif sehingga kita bisa tahu siapa-siapa yang berkinerja perang baik akan kita evaluasi. Baiklah pemirsa, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Jangan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton BPPT TV dapat diakses melalui laman http.iptv.bppt.go.id Kini, siaran langsung BPPT TV dapat dilihat melalui perangkat Android. Caranya, buka aplikasi Playstore pada perangkat smartphone Anda, lalu ketikan BPPT TV pada kolom pencarian, setelah itu klik install atau pasang. Pastikan menyaksikan tayangannya setiap Jumat. Kedepan, giliran unit kerja Bapak dan Ibu yang akan tayang di BPPT TV. Salam Teknologi Bukalah matamu Kuatkan hatimu Berikan energi Di dalam semangatmu Tegaklah berdiri Terbanglah kau tinggi Inilah saatnya Namamu bergemar Maknai ketalahan Sebagai kemenangan yang tertunda Jangan pernah berputus asa Jadi yang terbaik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cintakan bendera bangsamu Tentang dikti yang tertinggi Carikanlah jiwamu danmu Membukir sejauh Show the world You must die as a song We deserve to be the one To fight your fears Come on, come on time Let the energy shine And give your best Let God do the rest Berbeda bukan alasan Untuk tak saling menopang Tujuan cita dan harapan Berbeda bukan alasan Untuk tak saling menopang Tujuan cita dan harapan Berbeda bukan alasan Untuk tak saling menopang Tujuan cita dan harapan Tujuan cita dan harapan Cut saling menopang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!